selamat menikmati Bram dan Dewi pergi ke Bayuwangi Alec ini orangnya sangat menyukai hal-hal yang berbau sejarah teman-teman, liburan semester pada mau kemana? kenapa kamu nanyain liburan? ya emang kamu mau ngajak kita liburan? ya aku mau ngajakin kalian pergi ekspedisi ke pesisir Bayuwangi aku penasaran sama tempat itu sekalian aku mau mendokumentasikan bagian plas sejarahnya pesisir Bayuwangi itu ada dimana ya? aduh cinta kembabah banget sih kebanyakan nanya, udah ikut aja akhirnya mereka berlima pun setuju untuk pergi ke pesisir Bayuwangi Ijat pun mengajak saudaranya yang bernama Iqbal perjalanan mereka mulai dari pantai Grazagan menggunakan mobil pemandangannya sangat indah lingkungan yang bersih dan air yang dicaderni serta banyak kapal yang berjajar rapi dan langit yang begitu cerah selain keindahannya di pantai ini juga menyimpan cerita misteri ada tempat yang bernama Laut Pelawangan secara kasat mata tempat ini seperti kerbangan besar untuk para nelayan menuju ke Laut Selatan namun secara goib ombak yang bergulung ini sebenarnya adalah jalan raya menuju ke pintu alam gaib Pelawangan dijaga oleh seorang yang bernama Bah Sapu Jagat Konon, dia adalah pemimpin dari seluruh dayang-dayang yang ada di seluruh pantai Selatan sehari sudah mereka berada di pantai Grazagan mereka memutuskan untuk pergi ke Alaspurwo teman-teman, besok kita explore Alaspurwo yuk tadi aku browsing di internet di Alaspurwo itu banyak banget petis alasan kerajaan Majapahit Alaspurwo itu kan hutan angker katanya Alaspurwo itu kerajaannya paradedemit ogah gue kesana iyalah penakut banget lu jadi cowok itu kan masih katanya cuma cerita yang belum diketahui kebenarannya itu bukan mitos tapi emang benar tempat itu wingit kalau kalian yang mau kesana harus jaga sikap dan perilaku oh iye disini Iqbal tuh anak indigo jadi dia udah gak aneh sama hal-hal yang berbau mistis dan gaib gitu deh akhirnya mereka berlima pun sepakat untuk pergi ke Alaspurwo keesokan harinya sampailah mereka di kawasan konsferasi Alaspurwo melewati gapura, pintu masuk Alaspurwo jalan aspal yang mereka lewati kiri kanan hanya terdapat hutan dengan dedaunan yang rindang dengan udara yang begitu sejuh mereka pun mengeksplor tempat ini dan pergi ke makam Bahdowo makam yang berisi tombak pusaka milik empu berada konon tombak ini digunakan untuk melawan janda jahat yang bernama Calon Arang Calon Arang ialah janda jahat yang punya ilmu hitam tinggi-tinggi dia tinggal di kawasan kerajaan kediri yang dipimpin oleh Raja Air Langga sebagai pengembangan ilmu hitam Calon Arang kerap melakukan hal-hal yang mengerikan seperti pembunuhan santet lah setelah ke makam Bahdowo mereka pun mengeksplor beberapa gua yang ada di Alaspurwo di hutan ini sangat terasa sekali aura mistisnya ditambah lagi bau dupa yang begitu menyengat membuat mereka semua ketakutan mereka pun memutuskan bermalam di hutan ini dan mendirikan tenda di dekat warung sepanjang malam mereka hanya ditemani suara serangga kabut tipis perlahan mulai datang dan hal ganjil pun mulai terasa keempat temannya ijat sudah tertidur sedangkan ijat masih belum bisa tertidur tiba-tiba terdengar suara dari semak-semak yang begitu gelap kabut pun mulai turun dan tercium bau bunga setaman ijat pun merasa ada yang tidak beres akhirnya ia memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan ketika ia ingin masuk ke dalam tenda tiba-tiba ada suara perempuan terdengar dari arah belakang ia pun sontak kaget dan langsung berbalik badan di belakang ia berdiri sosok perempuan cantik dan anggun kayak inilah prili enggak 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 ijat pun terpesona dengan kecantikannya kang mas eh iya mbak ada apa ya gak ada apa-apa mas perkenalkan nama saya Gayatri kang mas dengarkan saja saya ya Gayatri pun mulai bercerita ia sudah lama tinggal di alas purwo ini ia sudah ratusan tahun tinggal disini ia berada di alas purwo ini karena mengemban tugas yang abadi yaitu menyebar kedamaian selesai sudah percakapan mereka berdua Gayatri pun akhirnya pamit ini akan ijat begitu saja tanpa sepatah kata dan akhirnya ijat pun masuk ke dalam tenda untuk tidur pagi pun tiba tujuan mereka selanjutnya adalah gua istana yang sering digunakan orang untuk bertapa untuk menuju gua ini mereka harus berjalan 2 km dan mendaki puluhan anak tangga ketika mereka sampai dan berada di pintu gua udara disini begitu lembab mereka pun terus memasuki gua ini lama-lama Dewi pun merasakan tidak nyaman berada di dalam gua ini dan akhirnya ia memutuskan untuk mengajak Bram keluar dari gua ini sementara mereka berempat masih melihat isi dalam gua ini di dalam gua ini terdapat kardus bekas alas untuk bertapa selesai sudah melihat isi gua ini mereka berempat pun keluar dari dalam gua sampai di depan pintu gua mereka berempat melihat Dewi dan Bram akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencari Dewi dan Bram satu jam sudah mereka mencari Dewi dan Bram namun tidak ada hasilnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke tempat mereka mendirikan tenda dan menunggunya disana sampai hari pun semakin sore tapi mereka berdua tidak kunjung datang dan akhirnya mereka berempat pun memutuskan untuk mencari mereka berdua kembali tetapi Iqbal maksa mereka semua pergi dari sini dengan wajah yang begitu panik karena Iqbal sudah merasakan sesuatu yang tidak enak kita harus cepat pergi dari sini mereka berduanya belum ketemu gimana kita mau pergi gak mungkin kita ninggalin teman gitu aja Iqbal pun hanya terdiam dan mereka semua pun dalam rumah ada suara orang tuh jangan-jangan suara mereka ya ayo masuk tapi Iqbal tetap melarang mereka semua masuk ke dalam rumah itu sambil memegangi tangannya Ijat namun mereka pun tetap tidak mendengarkan ucapannya Iqbal dan tetap memasuki rumah itu hingga Iqbal pun terpaksa ikut masuk ke dalam rumah itu rumah ini benar-benar besar dan mewah namun tidak terawat kotor kumu dan pokoknya kayak rumah gak ada yang nempatin gitu deh disini juga udaranya begitu pengat dan begitu gelap mereka memanggil nama Dewi dan Bra namun tidak ada jawaban sama sekali tiba-tiba ada suara seperti pintu yang tertiup angin terdengar sangat menyerangkan sepertinya mereka tidak ada disini ayo kita keluar saat mereka ingin keluar tiba-tiba pintu tertutup sangat keras dengan sendirinya mereka semua pun kaget ayo kita keluar dari sini aku takut tiba-tiba Iqbal merasakan kesakitan dan batuk-batuk serta nafasnya berat namun batuknya ini disertai darah dia terduduk lemas di samping Ijat Iqbal kamu kenapa kamu baik-baik aja kan Iqbal tidak menjawab sama sekali ucapannya Ijat dia hanya batuk dan terus mengularkan darah saat mereka semua ingin membantu Iqbal berdiri tiba-tiba ada yang jatuh dari atap hampir saja menimpa mereka semua alangkah kagetnya mereka ketika melihat yang jatuh itu ternyata mereka semua pun langsung kabur dan meninggalkan Iqbal begitu saja Ijat pun lari sekencang-kencangnya dan ketika ia berhenti ia sadar bahwa ia tidak bersama dengan teman-temannya ia pun terus berjalan menyusuri gelap yang malam dan hanya berputar-putar di dalam hutan ini hingga kelelahan Ijat pun memutuskan untuk beristirahat dan menumpulkan tenaga kembali hingga ia pun tertidur di bawah pohon selamat menikmati selamat menikmati